Video kali ini kita membahas mengenai contoh bioteknologi modern yaitu teknik hibridoma atau fusi sel. Hibridoma yaitu penggabungan dua sel yang berasal dari jenis organisme yang sama atau berbeda, menghasilkan suatu sel yang dinamakan sel hibridoma. Prinsip dasar fusi protoplasma yaitu menghilangkan dinding dari kedua sel kemudian menggabungkan kedua isi sel tersebut. Fusi protoplasma pada sel hewan dan manusia bermanfaat untuk menghasilkan hibridoma, sel hibrid. Hibridoma merupakan hasil fusi antara sel pembentuk antibody dengan sel mieloma. Sel pembentuk antibody adalah limfosit B, sedangkan sel mieloma adalah sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibody seperti limfosit B. Hibridoma yang dihasilkan harus diseleksi terlebih dahulu karena setiap sel menghasilkan antibody yang sifatnya khas. Setiap sel hibrid kemudian dibiarkan untuk menghasilkan antibody, antibody yang berasal dari satu klon disebut antibody monoklonal. Selanjutnya, cara pembuatan antibody monoklonal dapat dilihat pada gambar berikut. 1. Tikus disuntik antigen agar menghasilkan antibody. 2. Sel penghasil antibody diambil dari limpa tikus. 3. Sel kanker atau tumor diambil dari jaringan kanker dan diperbanyak. 4. Sel penghasil antibody dan sel kanker atau tumor difusikan atau digabungkan untuk membentuk sel hibridoma. 5. Pemilihan untuk menentukan antibody yang dibutuhkan. 6. Sel hibridoma yang dibutuhkan diperbanyak. 7. Terbentuk antibody monoklonal dari sel hibridoma. Demikan video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.